Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini ada berita gacor ya, gacor-gacor Dari Dirut PT Pindad saat dikunjungi Presiden Jokowi kemarin ya Jadi disampaikan oleh langsung ya oleh Dirut PT Pindad Abraham Maus Bahwasannya dapat pesanan banyak sekali ya Amunisi dari Amerika Serikat PT Pindad tiap bulan ekspor 2 kontainer Amerika Serikat ke PT Pindad ini ke Amerika Serikat maksudnya seperti itu Ya boleh dikata kalau 2 kontainer per bulan ya 2 kontainer per bulan ya jutaan amunisi ya Untuk kaliber 7,6 ya Itu pasti jutaan jumlahnya Gak cuma hanya puluhan ribu jutaan Itu 2 kontainer ini per bulan ya Di tahun 2023 ini nilai ekspor PT Pindad ke Luar negeri dikatakan mencapai 25 triliun rupiah Salah satunya ke Amerika Serikat Jadi saat tentaranya Wak Bidin Ya itu buatan Pindad Jadi lo wajib bangga ya punya Pindad ya Gak kayak negara alin ya Negara alin buat maharjalillah Berhenti di tengah jalan Pak Tomat Gimana nih Pak Tomat Udah habis bahan mimpin nanti Kalau semuanya dihentikan kayak gini Pak Tomat Oke lah kita gak bahas Pak Tomat ya Kita bahas PT Pindad Yang menyatakan setiap bulan ekspor 2 kontainer amunisi ke Amerika Serikat Jadi di Direktur Utama PT Pindad Abraham Moush Mengungkapkan kinerja produksi perusahaan pertahanan yang dipimpinnya Abraham Mengatakan banyak negara berminat dengan alat utama sistem pertahanan Atau alat sistem buatan PT Pindad ya Salah satu negara yang sudah berlangganan adalah Amerika Serikat Amerika Serikat adalah langganan amunisi ya Ya kalau kita jual tank ke Amerika ya gak mungkin lah Mereka kan pembuat tank juga Seperti tank tertuat di bumi ya Abram katanya loh ya Kalau kita buat pesawat ya gak mungkin Dan mereka jago buat pesawat ya Meskipun kadang-kadang pesawatnya ngelawak ya Terbang ke luar angkasa tanpa pilot Kadang Ya namanya pesawat jatuh harusnya kan gak jauh dari pilotnya Loh Amerika beda bos Pesawatnya jatuh di pilotnya selama di Surabaya Pesawatnya ketemunya di Lampung sana Jalan sendiri pesawatnya Ya itu ya Gak apa-apa Amerika suka ngelawak Gak apa-apa yang penting mereka beli amunisi ke kita ya Biarin aja Amerika ngelawak Jukan suka ngelawak ya Dikutip langsung saat disampaikan oleh Abram Abramos ya Kalau dari negara lain kita sudah ekspor Kita ekspor amunisi ke US Dan itu setiap bulan kita mengirim dua kontainer Tata Abraham setelah mendampingi Presiden Jokowi Meninjau pabrik senjata PT Pindad di Bandung Jawa Barat Pada selasa tanggal 19 kemarin Menurut Pak Abram ya Saat ini banyak permintaan senjata api Dari berbagai negara Ke perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi Peralatan pertahanan itu Tak hanya senjata api Permintaan kendaraan tempur Buatan PT Pindad pun disebut Kian meningkat Sekarang banyak sekali permintaan Ujarnya pistol dan kendaraan tempur dari Pindad Untuk pistol banyak ya Yang pesan pistol ini dari Pindad Jokowi pun memuji kinerja PT Pindad ya Presiden Jokowi memuji kinerja PT Pindad Sebagai perusahaan pertahanan ya BUMN kalau Pindad gak kawai-kawai bos ya Pindad, PT PAL, PT Durgantara Indonesia Itu memang BUMN yang sudah kawai-kawai Gak kawai-kawai ya Tapi kalau BRIN Itu perusahaannya sampai sekarang Mimin setiap buat berita belum ada terobosannya ya BRIN, kebanggaan masyarakat Indonesia BRIN Membuat drone Drone Cempur Sampai hilang Habarnya Drone-nya gak terbang Terbang Gimana ini ya Pak Jokowi Bilang kayak gini Perkembangan dari PT Pindad ini Saya melihat sangat luar biasa cepatnya Kalau beberapa saat lalu kita meninjau Yang di Turen Malang Yang untuk peluru dan amunisi Sekarang kita melihat disini Yang berkaitan dengan kendaraan tempur Dan saya melihat juga Perkembangan sangat cepat sekali Di tahun 2022 Peringkat Pindad sebagai penusahaan pertahanan Itu di ranking di 79 tahun 2022 Kita perkirakan Tahun ini sudah masuk di tahun 2024 Kita perkirakan akan masuk di angka 60 Tetapi di 2025 Kita sudah masuk top 50 Besar dunia ya Kata Jokowi Usai meninjau PT Pindad Bandung, Jawa Barat Selasa tanggal 19 kemarin Presiden Jokowi pun mengatakan Progres PT Pindad Sejauh ini sangat terlihat Hasil produksi perusahaan pertahanan Milik negara itu disebutkan juga Sangat bagus Begitu juga dengan pendapatan yang dihasilkan Jadi progresnya kelihatan Dan kalau kita lihat Hasil produksinya Produk-produknya Ini sangat bagus Dan pendapatan Dari PT Pindad Sekarang pertahun sudah berapa Tahun 2022 Kita sekitar 25 triliun Di tahun 2023 Mencapai 27 triliun Jawab dirut PT Pindad Abraham Maus Yang mendampingi Presiden Jokowi Luar biasa 27 triliun rupiah 25 triliun 2023 27 triliun Timpalnya Jokowi Seperti itu Dan usut punya usut Jokowi mengungkapkan Pesanan alutsi Tabuatan PT Pindad Paling banyak Datang dari Kementerian Pertahanan Namun ada juga pesanan Dari negara lain Dan itu juga Yang paling banyak Pesanan dari Pak Menhan Kementerian Pertahanan Kata Pak Residen Jokowi Seperti itu Nah itu tadi pembahasan admin Dirut yang mengatakan Dirut PT Pindad Ungkapkan PT Pindad Tiap bulan ekspor Dua kontainer Amunisi ke Amerika Serikat Jutaan amunisi ya Kalau dua kontainer per bulan ini Nah kira-kira Bagaimana menurut kalian Terkait berita ini Silahkan Baku hantam Di kolom komentar Nah peran oke Sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time And Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax